Sabah-berhan nasabah di kantor cabang pembantu Bank Rakyat Indonesia Lembang, Kabupaten Bandung Barat, ngarasa was-was satu tas mahabunan kasus Kiming. Pernah gitu kartu ATM anu biasa dipakai terfungsi. Samalah mucungkul ibar pikin segancangnya ngadeg-deg ke kantor cabang pang deket. Sejumlahing nasabah ngadeg-deg ke kantor cabang pembantu Bank Rakyat Indonesia Lembang, Kabupaten Bandung Barat, disaprak pesanan tepikas salah sabarang, etan nasabah ngarasa was-was lantaran kartu ATM na dumadak tebisa dipakai. Samemihna ayah bewarang ngalewatan SMST pihak Bank, pikin segancangnya ngadeg-deg ke kantor cabang pang deket na. Ngarasa luang balukar paswalan skimming, etan nasabah bogakar penyendekan keamanan duit anu ditende na di Bank. Kawasan dilakonan kuriki salah seorang nasabah BRI, Dirina ngarasa palueng lantaran gak sengajuk juga sebebar HATM, tapi tak bisa ngecek saldo. Ini mau ngapain kan disini? Saya pertamanya mau nganyain dulu, apakah itu saldonya habis atau enggak. Tapi ternyata kata yang di ICIC itu, offline gitu katanya, tapi enggak tahu sampai waktunya enggak tahu besok atau lusa. Apa sih yang dikhawatirkan kan? Saldonya hilang. Saldonya hilang ya. Kitu deyano ditebrakan kusri muli yati. Tapi kaki wari Dirina tebisa cek saldo 1 tas nampa SMS poin minggu kapeting na'ken. Dirina uge ngarasa luang karena keamanan duit na, lantaran fungsi jadi korban kejahatan cyber, tepika lengit duit 58 juta. Ya nanti besok kesini lagi. Kalau untuk ini saya enggak jadi masalah, karena sebelumnya saya udah pernah kena cyber, makanya saya lebih langsung kesini takut kena lagi. Kalau kata pernah saldo berkurang atau gimana? Alhamdulillah enggak kalau yang ini. Kalau yang dulu, ya. Sejeronik itu pihak BRI di kantor cabang pembantu lembang mondah pikin di wawancara kumedia. Ketana Sabah Anumangadu diperli pikin mengurus ke kantor cabangan pandeget. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.